Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran kasus COVID-19 antara lainnya itu yang pertama, belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Yang kedua, sebagian ASN dapat bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online. Yang ketiga, menunda kegiatan yang melibatkan banyak peserta atau banyak orang. Dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal dan melakukan pengetesan infeksi COVID-19. Dan yang terakhir, saya minta kepada para generasi milenial untuk tetap tenang, tidak panik, dan bersifat produktif dengan terus waspada agar kasus COVID-19 ini dapat dihentikan. Dengan kasus ini, saatnya kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Dan dengan kasus ini, saatnya kita meningkatkan saling tolong-menolong, bekerja sama, bergotong-royong, agar kasus ini dapat segera dihentikan dan dapat ditangani secara maksimal. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.